Pemanfaatan kotoran hewa dan sampah yang diolah menjadi biogas mungkin sudah biasa di telinga masyarakat. Namun berbeda dengan pemanfaatan libah kotoran manusia yang diolah menjadi biogas. Seperti dilakukan di Kampung Gustaban yang dikenal dengan sebutan Kampung Jagal, perkampungan padat penduduk yang ada di Kota Semarang. Bagaimana warga memanfaatkan sumber energi alternatif yang satu ini berikut liputannya. Kampung Gustaban merupakan kampung legendaris di Kota Semarang. Tidak hanya profesi warganya sebagai jagal kambing, namun juga tradisi unik perang air di setiap penyambut datangnya bulan Ramadan. Di kampung yang berada di gang sempit di jalan MT Haryono ini, ternyata ada hal menarik yang perlu Anda ketahui, yakni toilet umum penghasil biogas yang terletak di RW3 Kelurahan Purwod Dengatan. Tidak ada mesin yang digunakan dalam pengelolaan kotoran manusia menjadi biogas. Proses pun terjadi secara alami melalui sistem biodigester, berupa instalasi pemisah kotoran manusia dengan air. Warga pun dapat menggunakan ruangan yang terpisah dengan toilet dan tidak dikenakan retribusi. Warga hadir dikenakan retribusi saat menggunakan MJK. Simplasi secara alami ya, mas. Sepertinya di tempat-tempat lain, cuma kita tidak bisa menyalurkan dengan biogas ini ke masyarakat, karena terbatasan biogas ini sendiri. Kalau limbah tahu atau limbah ternak, mungkin hasil besar dari yang dihasilkan dari biogas itu sendiri. Kalau manusia maksimal berubah pun masih agak kesulitan, karena nanti kalau ke masyarakat terwarga, akan menjadi kesenjangan, makanya kita sederakan untuk MCK ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih digunakan, kalau kita tidak gunakan, kasus seperti di Matura atau di tempat yang lain, dibuang dengan sia-sia. Keberadaan biogas dari kotoran manusia terhadap dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga dan acara besar di kampung Bustaman. Warga menuturkan, selain tidak bau untuk durasi memasak, sama dengan penggunaan tabung gas. Terima kasih telah menonton! Masa, kan bisa dikecilin, bisa dipesarin, tergantung. Kalau burang-burang juga di sini. Acara kampung ada apa, kayak maulur, kayak makar, itu masuk ke tengok, kebihuan, itu dari masaknya di sini. Toilet umum di kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah ini sudah ada sejak jaman pendudukan Belanda. Sebelumnya, kampung Bustaman dijuluki Pak Kumis, padat kumu dan miskin. Namun semenjak adanya pembangunan MCK Umum Plus dan pemanfaatan kotoran menjadi biogas melalui program pemerintah, 16 tahun lalu, memberikan kehidupan baru bagi warga kampung Bustaman. Karena kita melihat kondisi wilayah kita, hampir 65 persen tidak memiliki MTK, tidak anak kota, yang tidak berbiculuki sama beberapa organisasi dan beberapa orang-orang pengan, akumis, masyarakat, muda miskin. Karena banyak orang juga ambil di tempatan, anak-anak kecil. Jadi programnya pula, kita bisa menerima berbicara limas, kita bisa berjalan sama dengan masyarakat, untuk membangun, harus ikhlas merobohkan bangunan belanja itu. Muka-muka inilah masyarakat bisa berlakunya dari dunia, omku, dunia yang sempat, beberapa kebarengan menjadi tertib. Pilot yang dibangun dengan biaya 250 juta pernah dinobatkan sebagai MCK terbaik di tingkat nasional 12 tahun lalu, yang hingga saat ini masih terawat dengan baik. Dalam sehari ada sekitar 200 orang yang memanfaatkannya. Warga hanya membayar 500 rupiah yang hasilnya digunakan untuk perawatan dan halanginya. Semakin murahnya akses energi terbarukan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dengan bahan bakar fosil dan beralih ke energi alternatif yang lain. Hendy Nukroho, Semarang TV.